Terima kasih atas kehadirannya hari ini di acara Moms Mingle, Moms as the guardian of the family. Moms Mingle ini adalah menjadi satu wadah, kita bertemu langsung ibu-ibu, kita bertemu langsung komunitas, pas ada interaksi, tanya-jawab, mereka juga jadi lebih tahu, nggak cuma salah doang, tapi mereka juga akhirnya tercerahkan. Menurut saya sih komunitas salah satu hal yang sangat diperlukan pada saat ini, untuk mendekatkan brand dengan tujuannya. Tapi tetap harus menjaga stabilitas, semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita belajar di sini nggak cuma belajar dari para ahli, tapi juga ada sesama ibu. Aku biasanya membuat target atau goals apa yang aku inginkan dalam setahun ke depan hidupku gitu ya. Jadi jangan pernah lupa untuk menyiapkan dana darurat atau yang jaga-jaga untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga atau resiko tersebut, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke, tentukan siapa yang akan jadi juru bicaranya. Maksudnya asuransinya 5% terjuta, untuk sosialnya 10%. Asuransi ini nanti akan menggantikan income yang biasa didapatkan oleh bapak suami kita. Ia merupakan prioritas keuangan ketiga setelah kita memiliki dana darurat. Jadi segera beli asuransi sehingga sewaktu-waktu kita menjadi single parent. Kehidupan kita, cita-cita anak kita tidak akan terganggu. Sudah penting harus dibeli, belinya harus tepat jumlah, tepat premi, tepat perusahaan. Untuk para moms semuanya, yuk kita belajar bagaimana sih mengelola keuangan yang bagus dan benar. Sebagai moms, kita wajib melek secara finansial. Yuk kita belajar tentang financial agar nanti keluarga kita bisa lebih bahagia ke depan ini. Terima kasih. Terima kasih.